Rino Barak dalam kasus pencucian uang Rafael Alun, Luna Maya, Oto sebut karma, benarkah? Rino Barak Rino Barak merupakan dalang dari kasus pencucian uang mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Dalam rarasi yang tersebar, Luna Maya bahkan ikut campur dengan menyebut bahwa kejadian tersebut merupakan karma bagi Sharini. Informasi ini disebarkan melalui video yang diunggak oleh kanal Youtube Familiar. Dalam unggahannya, kanal Youtube yang telah memiliki lebih dari 457 ribu subscriber itu menuliskan judul sebagai berikut. Terkuak, Rino Baraklah dalang dari pencucian uang Rafael Alun. Luna Maya ucapkan karma, Sharini. Sementara itu dalam thumbnail video yang dibagikan juga tertulis keterangan yang senada. Rino Barak ternyata dalang Rafael Alun. Rino Barak resmi diamankan polisi pencucian uang kondisi Sharini dalam bui. Luna Maya akui bahagia. Lalu benarkah klaim tersebut? Berdasarkan penelusuran metro.suara.com, klaim suami Sharini menjadi dalang dalam kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo adalah tidak benar. Dalam unggahan berdurasi 3 menit 7 detik tersebut sama sekali tidak menguraikan dan memberikan bukti valid terkait klaim yang telah ditulis di bagian judul video. Pasalnya, sebagian besar tayangan hanya berisi slide foto Sharini dan Rino Barak. Selain itu, narator dalam video itu pun hanya mengulas terkait rumor kebangkrutan Rino Barak dan Sharini. Terlepas dari isi video tersebut hingga sekarang juga tidak ada informasi valid atau credible mengenai Rino Barak dalang dari kasus pencucian uang ex-penjabat pajak. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kabar Rino Barak merupakan dalang dari kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo adalah tidak benar. Informasi yang disebarkan kanal Youtube Familiar tersebut masuk dalam hoax kategori konten menyesatkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!